Hai, aku Christine dan hari ini aku bakal bikin first impression dari Amina Beauty Bliss BB Cream Yeay! Jadi ini bentuknya Kalo temen-temen semua udah pernah nonton 200K Makeup Challenge aku Pasti udah tau kalo disana aku pake BB Cream ini Dan hari ini aku bakal lebih bikin secara detail Pemakaian BB Cream ini se-true of the day tuh seperti apa Jadi without further ado, langsung aja kita mulai yang satu ini Aku bakal langsung pake BB Creamnya without applying moisturizer, primer, sunblock, sunscreen, or anything Supaya temen-temen semua bisa kebayang Childly kalo cuma pake BB Cream Amina ini hasilnya seperti apa So yeah, we're going to use this now What I don't like about this BB Cream Jadi kayak pas dibuka itu gak tau kenapa Mungkin di dalamnya tuh ada bubbles Jadi hasilnya tuh selalu kalo bisa dipencet Atau dibuka itu langsung kayak keluar gitu Seperti gak bisa keliatan sih ya Anyway, kita bakal langsung apply Itu banyak banget yang keluar Pas aku buka langsung keluar muncret gitu By the way, tadi mungkin gak keliatan ya Aku lagi ada pimples yang sakit banget Aku tuh jarang ada pimples Dan kalo misalnya ada pimples tuh yang kadang kecil-kecil Kalo gak yang tiba-tiba yang gede gitu yang kayak sekarang Dan itu sakit banget Dan ada pimples ini bagusnya Kita bisa liat nanti apakah ini cover juga Jadi BB Creamnya bakal cover jerawat yang aku lagi ada ini apa enggak Aku udah pake BB Creamnya dan ini hasilnya Aku bakal review sedikit Jadi setelah aku kepakai Right after I use it Hasilnya adalah matte finish gitu Kalo disini sih memang tulisnya For a glow and luminous complexion effect ya Maybe throughout the day hasilnya bakal lebih glowing Lebih dewy Lebih luminous lagi Kalo sekarang sih belum sama sekali Masih bener-bener matte banget hasilnya Dan ini tuh asiknya tuh kayak very light gitu It doesn't really feel like you're wearing a BB Cream Or even a base makeup Which is nice Untuk coveragenya Coveragenya I would say it's light to medium coverage Karena apa? Karena my pimples masih bisa keliatan Walaupun sudah cover Karena memang aslinya merah banget kan Pimplesku lagi merah banget Dan ini cukup cover Kemudian untuk redness over here Kalo sudah nonton video-video ku sebelumnya Pasti udah tau kalo aku punya redness Yang selalu ada di sebelah sini Dan ini as you can see You still can see it It does cover But not very much So yeah That's for the coverage Kemudian For long lasting-nya Kita bakal tau throughout the day Sekarang aku bakal Selesai makeup aku dulu Kemudian aku bakal balik lagi Untuk flash test Dan juga untuk 10 hours test Oke guys So I'm done with my makeup Now we are going to do the flash test Aku bakal flash test Menggunakan handphone aku Plus dengan lighting-lighting yang sudah ada Jadi ini hasilnya Menurut aku Akibat kena blitz itu It gives a little bit of white cast Jadi antara wajah dengan leher Agak sedikit berbeda warnanya Tapi not as much Dan juga kalo misalnya seperti di kamera begini Dan ada lighting seperti ini It doesn't really show so much difference Kemudian di foto Bisa kita lihat Pimples dan juga redness Yang disini bisa keliatan banget Ya Kalo doing-nya masih belum keliatan Karena mungkin setelah pemakaian Belum langsung keliatan atau gimana Atau glowing-nya So it still looks really nice I guess So yeah That's the flash test And now We are going to proceed with the 10 hours test Sekarang waktunya adalah 12.05 12.05 Dan kita bakal ketemu 10 jam kemudian Bye Hi guys Sekarang waktunya udah jam 4 Aku lagi ngedit video By the time you watch this video This video is already up Like 2 weeks ago gitu Dan ini kondisi wajahku sekarang Udah keliatan shining-nya Bagian Bagian dahi belum terasa berminyaknya Bagian hidung udah terasa minyakan gitu Guys Jadi waktunya sekarang adalah kurang lebih setengah 7 Dan ini kondisi wajahku sekarang Barusan gua pake tissue untuk dab-dab Karena gak tahan minyakan banget Gua gak hapus totally Cuman kayak dadadadadadab Supaya minyaknya tuh gak as much anymore gitu Dan ya Sorry banget Karena gua gak bisa kayak kasih detail complete tanpa gue tep-tap-tap tanpa gue touch up at all, karena minyak banget oke guys, back with me dan sekarang waktunya adalah jam 10 malam 10.08 dan I'm going to review throughout the day rasanya pakai Amina Beurables BB Cream tuh seperti apa jadi ini dia hasil pemakaian kurang lebih setelah 10 jam jadi itu dia hasilnya dan aku bakal mulai review pelan-pelan satu persatu sekarang aku bakal mulai dari coverage-nya nah untuk coverage-nya kan tadi aku sempat bilang bahwa coverage-nya itu adalah light to medium coverage kan nah awalnya itu di bagian redness dan juga pimples aku memang gak cover totally tapi dia cukup cover gitu jadi kayak summer-summer semua nah sekarang bisa kita lihat kayak yang memang merah-merah itu semua lebih visible lagi tapi untuk coverage light to medium tuh masih ada gitu jadi you can still see that I'm still wearing BB Cream masih keliatan itu untuk coveragenya kemudian untuk tadi disini kan ada tertulis bahwa it's for a glow and luminous complexion effect awal aku pakai right after aku pakai tadi kan aku sempat bilang bahwa hasilnya tuh kayak matte finish gitu jadi kayak gak keliatan ada dewy, glowing, shining gak ada tapi throughout the day semakin kesini itu itu tuh minyaknya tuh mulai keluar jadi awal-awal kayak beberapa jam pertama disini tuh yang mulai shining tapi gak berasa berminyak tapi kalau di hidung shining terus berasa banget berminyaknya terus tadi jam kayak jam 6, jam 7 gitu aku tuh berasa banget itu minyakan banget jadi aku sampai gak tahan aku pakai tissue untuk tap, 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 tap untuk ilangin sedikit minyaknya dan aku gak berani touch up karena kalau aku touch up jadi gak first impression banget like you cannot see bener-bener first impressionnya jadi aku cuma pakai tissue tap, tap, tap dan cuma sekali dan setelah itu ya tetap hasilnya begini i'll let it be paling pas di hidung paling aku gini-giniin dikit karena minyaknya tuh berasa banget jadi kalau menurut aku glowing kah? bener-bener glowing? yes glowing kalau buat dry skin i believe ini cocok banget buat kamu karena bakal glowing yang gak terlalu over tapi kalau buat kulit berminyak honestly i don't really recommend it because ini tuh akan sangat sangat kalau misalnya kamu gak pengen lebih keliatan berminyak dan lebih dewy lagi then i don't really recommend this kecuali kalau misalnya memang pengen ya for combination skin ya begini hasilnya disini tuh pipi aku tuh gak berasa berminyak gitu walaupun betul shining gak ada rasa berminyaknya anyway kalau misalnya buat kulit berminyak ataupun buat kulit kombinasi memang pengen pakai Emina Beauty Bliss BB Cream ini you can still use it harus ingat bahwa tissue paper plotting paper ataupun harus selalu ingat bahwa bedak untuk touch up tapi sebelum touch up juga di remove-remove gitu pakai tissue untuk minyak-minyaknya gitu itu untuk kombinasi dan juga untuk kulit berminyak itu untuk coverage eh untuk efeknya ya kemudian untuk apa lagi ya ketahanannya tadi udah coverage and all and all yes i guess that's for my review so that's all for my review on Emina Beauty Bliss BB Cream thank you so much for watching I hope you like it if you do please click the like button remember to comment down below if you have any suggestion and of course remember to subscribe to see more updates coming up from me so thank you so much for watching and see you on my next video bye 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 selamat menikmati